Masa penilaian yang tidak ada dua biasa yang kita dawa, untuk menarikkan gandekan patah dua biasa. Sebanyak empat redakwa kasus operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberatasan Korupsi KPK dalam dugaan suap Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Ghani Kasuba, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Ternate di Provinsi Maluku Utara, Rabu 6 Maret. Sidang dipimpin langsung Hakim Ketua, Romel Franciscus Tumpubolon, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dari KPK. Keempat redakwa yang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ternate adalah Kepala Dinas PUPR Malut, Dawud Ismail, Kepala Dinas Perkim Malut, Adnan Hasanuddin, serta dari dua orang pihak swasta, yakni Stevil Tomas dan Christian Wuisan. Juru bicara Pengadilan Negeri Ternate, Kadarno, kepada wartawan pada Rabu 6 Maret, mengatakan dakwaan itu menyangkut operasi tangkap tangan OTT KPK pada Gubernur Nonaktif Abdul Ghani Kasuba, terkait kasus swap lobby lelang jabatan dan lobby proyek. Ini sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang berikut, agendanya eksepsi, ada dua orang terdakwa, penersetongan terdakwa menemukan eksepsi, kemudian ada juga dua orang terdakwa, itu agendanya pembuktian, pembacaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum Juga. Tapi dipastikan mantan Gubernur itu juga disidangkan di sini, Pak? Ya, itu informasi terakhirnya begitu, dari KPK menyampaikan kepada kami. Sebelumnya, pada 18 Desember 2023 lalu, KPK melakukan OTT kepada Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba, bersama enam orang lainnya, di dua lokasi di Jakarta Selatan dan di kota Ternate, Maluku Utara. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 725 juta rupiah. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati.